Intro Terbilang masih 5 bulan menjabat jadi Kepala Desa Kampung Baru, sebut saja Islan, sudah menunjukkan kinerjanya kepada Masyarakat Kampung Baru Kecamatan Okowi Kabupaten Pelalawan Riau dengan bahu-membahu bersama Masyarakat Kampung Baru memperbaiki akses jalan yang selalu dilewati Masyarakat Kampung Baru. Tepatnya hari Minggu dimanfaatkan oleh Kepala Desa Kampung Baru, Islan turun ke lapangan dan melihat alat berat yang lagi bekerja membangun kembali jalan batas menuju desa ke kota. Kegiatan memperbaiki jalan ini merupakan program Islan bersama Masyarakat Desa Kampung Baru untuk membangun jalan batas antara kedua desa Kampung Baru tersebut, agar lebih nyaman ketika dimanfaatkan pengguna jalan oleh masyarakat, dan kegiatan ini akan terus berkelanjutan hingga sampai tuntas. Pengerjaan jalan ini sudah mengeluarkan dana sebesar 50 juta rupiah. Dana ini pun tidak ada sangkut pautnya dengan dana desa atau ADD, dan murni dari swadaya masyarakat Kampung Baru, dan juga dibantu sampai 80% oleh dua pengusaha Ferenc Sawit yang ada di desa Kampung Baru. Kampung Baru Jalan ini merupakan jalan alternatif yang paling dekat untuk menuju ke kota, dan sekaligus merupakan akses ekonomi untuk mengangkut hasil pertanian milik masyarakat Kampung Baru. Jalan ini akan menuju jalan yang mati karena kondisinya sudah parah, apalagi bila musim hujan, maka tidak akan bisa dilewati oleh roda empat, sehingga harus memutar mengambil jalan alternatif. Dengan kebersamaan Kepala Desa Islam dan masyarakat setempat, kegiatan jalan tersebut yang awalnya tidak bisa dimanfaatkan pengguna jalan, hingga kini dapat dilalui masyarakat pengguna jalan. Kepala Desa Kampung Baru Islam mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Pelalawan yang telah membantu menurutkan alat berat dua unit sekaligus ke Desa Kampung Baru Kejabatan Akwi Kabupaten Pelalawan. Dari Pelalawan di Putar Nofri Hendra, Tim TV Nyaburu mengabarkan.